Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Luar biasa di tahun 2024 ini Mobil listrik baru itu mulai berdatangan Dan ini salah satu yang paling akhir masuk ke Indonesia Keluaran dari Cherry Ini adalah Cherry Omoda E5 Yang merupakan versi elektrik dari Cherry Omoda 5 Atau Cherry Omoda 5 Dan mobil ini baru saja launching Dan kami sudah mendapatkan mobil ini sejak beberapa minggu sebelumnya Untuk melakukan tes jangka panjang Sehingga kami bisa tahu persis bagaimana rasanya Kendaraan elektrik pertama dari Cherry yang dijual di Indonesia Bagaimana performanya, bagaimana impresi berkendaranya Apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya Berapa juga konsumsi energinya dan range yang bisa dicapai mobil ini Dan tentu saja apakah mobil ini layak untuk Anda pertimbangkan Ini adalah tes lengkap dari Cherry Omoda E5 Terima kasih sudah menonton Dan membuat mobil ini tidak dari nol Dedicated sebagai platform mobil listrik Tapi yang mereka lakukan itu banyak sekali Sehingga mobil ini terlihat cukup berbeda Dibandingkan saudaranya yang bermesin bensin turbo Lihat saja ini Bagian depannya berbeda total Kalau Anda lihat Omoda 5 itu seperti ini bentuknya Dimana grillnya itu besar dengan motif diamond Diamond tapi disini tertutup dan dibuat X-shape seperti ini Jadi dia terlihat sangat dinamis Memang masih ada bolongan udara di bawah ini untuk sistem radiator untuk pendinginan baterainya Tapi secara umum mereka itu tertutup Serta kalau Anda kelilingi mobil Tidak ada lagi tempat penyimpanan atau tempat pengisian bensin yang masih ada di mobil ini Biasanya kan yang terjadi kalau misalnya versi elektrik dari sebuah mobil bermesin bensin Itu masih ada lubang pengisian untuk bensinnya misalnya terjadi di Citroen Yang itu masih ada walaupun tidak bisa dibuka Tapi ini ceri niat sekali untuk membuat mobil ini Bahkan tempat pengisian listriknya juga ditempatkan di satu lokasi yang baru dan unik Dan membukanya juga elektrik hanya dengan satu tombol ini Di bagian depan Jadi disini Anda akan mengecharge baterainya Dia bisa AC dan DC nanti akan kita jelaskan lebih lanjut Secara umum model bodinya memang Omoda 5 Tapi satu bagian depannya sudah berbeda total Kemudian velg 18 inci ini juga sudah berbeda coraknya Dia menggunakan corak yang lebih aerodinamis Dia ada 5 spoke Dan lumayan tertutup untuk profil aerodinamika yang lebih bagus Badinya sendiri ukurannya 215 55 R18 Nah sekarang terus kita ke belakang Ini juga lebih simple Di depan dan di belakang tidak ada lagi logo cherry Hanya ada wording Omoda seperti ini Serta hanya ada emblem E5 disini Jadi belakangnya juga terlihat simple Tidak ada lagi kenal pot disini Spoiler disini juga dilengkapi dengan aliran udara Untuk menambah unsur aerodinamika Dan untuk memudahkan menghapus air dari kaca Tapi senangnya sementara mobil EV sekarang banyak yang menghilangkan wiper belakang Supaya alasannya aerodinamis dan estetika Tapi Omoda E5 tetap memiliki wiper belakang Dan ini sangat efektif untuk membersihkan air Apalagi memang kacanya ini landai Jadi kalau hujan itu gampang sekali terkotori oleh air Mobil ini berpenggerak depan Artinya sebagian besar komponen kelistrikan Dan penggeraknya itu ada di depan Tapi Cherry ternyata masih memberikan front trunk Walaupun ukurannya tidak besar Tapi lumayanlah untuk menyimpan portable charger Atau barang-barang kecil lainnya di depan Dan Anda juga punya akses yang mudah ke air wiper Kemudian minyak rem Anda bisa akses dengan mudah Tapi yang lainnya di cover tertutup rapi Nah sekarang kita akan bicara tentang Baterai dan penggeraknya Jadi mobil ini memiliki harga jual Diperkirakan 500-600 juta rupiah Kita bisa bilang sekitar 500-an juta rupiah Tapi itu gosip yang kami dengar sebelum launching Berapa harganya setelah launching Kami belum tahu Karena kami melakukan syuting sebelum launching Anda bisa lihat di deskripsi di bawah Tapi kalau Cherry bisa menjual mobil ini Di 37,9 kWh Makanya range-nya dia bisa cukup panjang Mencapai 430 km Tenaganya juga terbesar di kelas 400 jutaan Kalau misalnya dia dijual 400 jutaan Dan juga terbesar di kelas 500 jutaan Kalau dia dijual di 500 jutaan Yaitu mencapai 204 HP Dengan torsinya 340 Nm Yang disalurkan ke dua roda depan Membuat mobil ini bisa melaju 0-100 km per jam Klaim dari Cherry Dalam 7,6 detik Dan itu adalah angka yang sangat kencang Untuk pengisian ulangnya sendiri Seperti tadi saya bilang Anda bisa mengisi dengan listrik AC di rumah Atau ke fast charging dengan DC Untuk yang AC chargingnya Dia bisa capable sampai 11.000 Watt Yang artinya bisa menyelesaikan pengecarsan mobil ini Ya tidak sampai 8 jam Dari 0-100% Atau dari 10-80% Mungkin hanya butuh waktu sekitar 4 jaman Tapi kalau misalnya Anda dapat SPKLU fast charging Dia capable untuk pengecarsan DC sampai 110.000 Watt 110 kW Yang membuat mobil ini bisa diisi dari 10-80% Hanya dalam 30 menit Kemudian bukan hanya bisa di charge Mobil ini juga bisa di discharge Artinya bisa membagi listriknya untuk keluar mobil Alias mereka menyebutnya sebagai V2L Vehicle to Load Sama seperti yang ada di Hyundai Ioniq 5 Jadi nanti ada adapternya Anda bisa colokkan listrik dari luar Dan mengambil listrik dari mobil Atau Anda juga mungkin bisa menolong mobil Listrik teman Anda yang kehabisan baterai Bisa di charge mobil ini Karena dia punya kemampuan V2L itu Bagasinya sudah full electric Dia tidak terlalu besar Spacenya Jadi dia agak tinggi Tapi karena dia tinggi Jadi mudah untuk memasukkan Atau mengeluarkan barang-barang dari bagasi Dan di bawah sini masih ada tempat Untuk ban serep Jadi nanti kalau ban serepnya dipasang di sini Anda bisa letakkan portable charger ini Di laci atau di penyimpanan bagasi depan Yang ada di bawah kap Bangku belakang juga bisa dilipat 60-40 Secara manual untuk memudahkan Anda Membawa barang yang lebih besar Nah duduk di belakang Ini sebenarnya gak terlalu lega ya Ini posisi berkendara saya Saya tingginya 177 cm Ya masih ada tersisa leg room Tapi kaki itu tidak tersangga dengan baik Dan tidak banyak space di bawah kursi Untuk menjulurkan kaki Jadi kurang relax duduknya Head room memadai Gak ada masalah Dan juga ada arm rest seperti ini Tapi ini interiornya unik ya Interiornya benar-benar futuristis Dia paduan antara warna beige dan warna biru navy Seperti ini Dan ada juga detail-detail chrome Serta brush aluminium Yang bikin kualitasnya tuh Sangat baik gitu Di dalam kabin ini Ada dua buah USB slot USB C dan USB A Serta ada kantong penyimpanan di kursi seperti ini Oh lampu dia hanya bisa langsung nyala dua-duanya ya Tidak bisa nyala sendiri-sendiri Tapi lampunya LED putih Bagus Oke Ini untuk short trip Ini gak masalah Apalagi untuk membawa keluarga Anak-anak di belakang Tapi Untuk perjalanan jauh ini Bukan tempat duduk belakang yang ideal Tapi kalau kita lihat ke depan Wow Keren sekali Bagian depannya Sekarang langsung Kita lihat Wih Dalamnya Benar-benar terasa seperti mobil mahal Dan futuristis Karena pertama materialnya ya Ini material empuk Material empuk Material empuk Dan disini ada wooden panel Wooden panelnya juga sampai ke Konsol tengah Dan ini bentuknya tuh Futuristis minimalis Benar-benar Bahkan tombol pun Ini masih ada tombol-tombol fisik ya Tapi Ditempatkan itu rata Dengan Panel dari konsol tengahnya ini Dan di bawah sini masih ada penyimpanan yang cukup besar Dan penyimpanannya juga dilengkapi dengan Pendinginan Jadi kalau misalnya Anda taruh minuman disini Bisa menjaga tetap dingin Kemudian masih ada penyimpanan lagi disini Dan kemudian disini juga masih ada Wireless charging Dan wireless chargingnya ini Fast charging Dia 50W Jadi dia benar-benar bisa cepat nge-charge-nya Walaupun secara Wireless Laci Ini standar Malah cenderung agak kecil ya Tapi di penyimpanan yang lain memang Banyak Kemudian audio Ini menggunakan Sony Jadi dia sudah audio yang Branded Cockpitnya sendiri Ini juga keren sekali Dengan dua buah layar 12,3 inci Jadi total Anda mencapai 24,6 inci layarnya Yang di kanan ini Untuk instrumen dan MID Dan yang sebelah kiri ini Untuk infotainment system Yang dia juga sudah dilengkapi Dengan Apple CarPlay Dan Android Auto Dan Apple CarPlaynya Juga bisa pilih Antara mau yang Wired Atau yang Wireless AC Panelnya tidak ada lagi Di dashboard Tapi dia ada di layar Dan ini keren sekali Ada animasi Hempusan Anginnya Kemudian disini juga Anda bisa mengatur Jok Pedumpang Dan jok driver Itu bisa Ada pendinginnya Nah ini benar nih Gak perlu ada pemanas Kalau di Indonesia Ya kecuali Anda tinggal Di daerah dingin ya Tapi yang paling perlu adalah Pendingin Jadi tidak ada pemanas Tapi ada pendingin Kemudian joknya Kanan dan kiri Ini juga Full Elektrik Ada sunroof Kemudian yang paling keren Ini Ketika Anda masuk mundur Anda akan ada Dua image Satu Kamera mundur Dan satu Kamera 360 Tapi sebenarnya Bukan kamera 360 Biasa Karena kamera 360 ini Dipadu dengan software Yang memiliki Memori Jadi Anda bisa Transparant mode Ketika Anda Transparant mode Bagian bawah mobil pun Bisa terlihat Jadi Anda akan tahu Persis Anda menginjak apa Makanya Cherry bilangnya Ini bukan kamera 360 Tapi kamera 540 Jadi 540 Derajat 360 Ditambah 180 Derajat Untuk Di bawah Mobilnya Dan kamera ini Juga bisa Anda Ubah-ubah Anglenya Membuat Anda sangat Gampang Untuk melihat Posisi mobil ini Dan Anda juga bisa Putar-putar Gambar Tiga dimensinya Ini salah satu Kamera Mundur Dan kamera parkir Yang paling canggih Di kelasnya Untuk Instrumen utamanya Ini Full digital Dan sayangnya Memang tidak bisa Diubah-ubah Tampilannya Bahkan Anda Ganti mode berkendara pun Dia tidak berubah Benar-benar Tampilan standarnya Seperti ini Tapi memang Sangat lengkap Dari mulai Kecepatan Kemudian Baterai level Trip meter Multi information display Dan di bagian tengah ini Ketika Anda berjalan Dia menjadi Radar Dia bisa membaca Mobil-mobil Serta motor Truck bus Yang ada di Sekitar Anda Karena memang Mobil ini Dilengkapi dengan Adas yang Sangat Lengkap Bahkan Hampir Mustahil untuk Mengingatnya Untungnya Disini ada Penyatingannya Dan Anda bisa lihat Ada Adaptive Cruise Control Kemudian ada Integrated Cruise Assist Exit Jadi ketika Adaptive Cruise Control Dia memberi peringatan Ada Vehicle Departure Warning Yang kalau mobil Di depan jalan itu Dia bisa Memberitahu Anda Ada Over Speed Warning Ada Intelligent High Beam Assist Ada Intelligent Avoidance Assist Jadi misalnya Anda itu Di depan itu Ada mobil yang Ukurannya besar Dan Mau masuk ke jalur Anda Dia itu bisa Intervensi stir Untuk menghindari Resiko tabrakan Ada Front Collision Warning Ada Emergency Braking Assist Yang kalau kita mau Nabrak mobil depan Otomatik Emergency Braking Assist Ada Lane Departure Warning Ada Lane Departure Intervention Ada Emergency Lane Keeping Assist Jadi misalnya Kita itu Mau pindah jalur Kita sudah pakai Sen Kita pindah jalur Tapi dia mendeteksi Ada mobil di Jalur yang mau kita pindah itu Dan membahayakan Dia bisa memberikan Intervensi Supaya kita balik ke Awal Kemudian ini yang penting juga Door Opening Warning Jadi ketika kita mau Buka pintu itu Kalau di belakang itu Ada motor Atau ada mobil Atau ada sepeda Yang beresiko menabrak Dia bisa memberikan Peringatan Ada Blind Spot Detection Ada Rear Collision Warning Nah ini yang unik Jadi kalau di belakang itu Ada kendaraan Yang melaju cepat ke arah kita Dia memberikan Peringatan Itu coba Awasi mobil di belakang Kira-kira berpotensi Menabrak atau enggak Jadi kita bisa menghindar Kalau misalnya Terlalu berbahaya Ada Rear Cross Traffic Assist Yang itu bisa melihat Lalu lintas di belakang Kanan dan kiri Kalau kita mundur Kemudian Ini yang menarik Braking feelnya Itu bisa diatur Jadi kita feelingnya Mau comfort Atau mau sport Mau yang lebih santai Atau lebih agresif Itu bisa diatur Bahkan dia ada Brake pitch control Brake pitch control itu Untuk menghindari Mobil itu berhenti Secara Jadi ketika kita aktifkan Ketika kita menginjak Remnya itu konstan Dan dia Saat sebelum berhenti Kalau dia menilai Di depan itu aman Dia akan kurangi sedikit Remnya Supaya mobil itu Berhentinya smooth Lengkap sekali Fitur adas Di mobil ini Ini faktor Keselamatannya Memang gak main-main ya Apalagi Di atas setir Ini ada kamera Kamera ini Memantau Mata kita Jadi dia tahu Kapan kita meleng Kapan kita ngantuk Tertidur Dan dia langsung Bisa memberikan Peringatan Kemudian yang menarik lagi Ini di dashboard Bagian kiri Ini ada siluet Omoda Dengan lampu-lampu Mirip seperti mungkin Yang ada di Rolls Royce Tapi ya ini Dalam versi yang Sangat sederhananya Hanya satu lampu Menerangi semuanya Tapi memberikan Kesan yang berbeda Kemudian Ambience light Juga Anda bisa pilih Banyak sekali warna Untuk ambient light Di mobil ini Jadi secara overall Ini benar-benar Kabin yang mewah Kabin yang futuristis Dan kabin yang berkualitas Sangat baik Tapi dia juga Tidak melupakan Kepraktisan Selain tadi penyimpanan Yang banyak Di pintu Ini masih ada cup holder Kemudian masih ada cup holder Juga di pintu kiri Kemudian ini Tempat kecil ini Juga kalau Anda bisa Mau juga Anda bisa Letakkan minuman di sini Serta Di belakang Wireless chargingnya Ini juga ada Dua buah Cup Holders Jadi Sangat Mudah meletakkan minuman Di mobil ini Dan ini Setiap kali Shooting Autodriver Nick Cruz Selalu menyediakan Lay Mineral Lay Mineral ini Bukan hanya Untuk Menunjukkan Kepraktisan Cup Holders Dari mobil yang kami tes Tapi juga ini Teman kami Saat mereview Karena Lay Mineral ini Rasanya segar Dan Tidak bikin enek Ini rasanya Segar banget Padahal Ini Lay Mineralnya Tidak dingin Rasanya tuh Nyes Adem banget Di leher Meminum Lay Mineral ini Juga tidak seperti Minuman lain Yang bikin enek Jadi Bikin kita semangat terus Dan rasa segar Di airnya ini Karena Lay Mineral Punya kandungan mineral Di dalamnya Jadi Rasa segernya beda Seperti air minum lainnya So Bisa diminum kapan saja Terutama Pas lagi nyetir macet-macetan Kita pun harus Standby Minum air mineral Supaya kebutuhan mineral Di tubuh kita Tercukupi Oke Sekarang kita balik lagi Ke review dari Cherry Omoda E5 ini Dan Jangan lupa Sekeren apapun mobilnya Kesehatan Tetap Nomor Satu Lay Mineral ini Bisa jadi teman setia Buat nemenin Kegiatan seru kita Sehari-hari Sambil tetap Menjaga Kebugaran Oke Sekarang saatnya Kita berjalan Dengan Cherry Omoda E5 ini Karena saya sangat penasaran Bagaimana rasanya Mobil listrik pertama Dari Cherry Yang dijual Di Indonesia ini Let's go Mobil yang kami Kemudikan ini Ternyata membutuhkan Tambahan daya Untuk kami melanjutkan Perjalanan Dan merasakan Impresi berkendaranya Jadi kami lajukan Terlebih dahulu Mobil ini ke SPBU Shell Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang Anda bisa mengisi mobil listrik Anda Dengan biaya lebih terjangkau di Shell Recharge Jadi biayanya itu hanya Rp2.166 per kilowatt hour Dan ditambah biaya layanan Rp25.000 tiap transaksinya Kunjungi website www.shell.co.id slash shellrecharge untuk info lebih lanjut Dan untuk mendapatkan semua benefit dari Shell Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia Terima kasih Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia Dalam penyediaan energi yang lebih bersih Dengan daya pengisian fast charging hingga 60 kilowatt Proses pengisian daya dari 0-80% untuk kebanyakan mobil listrik Dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja Shell Recharge Kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah Setelah listrik terisi penuh kami pun mulai berjalan Dan langsung terasa perbedaan omoda listrik ini dengan yang bermesin konvensional Ya mobil ini tanpa suara Tanpa getaran dan tenaganya Sangat kuat Kemudian untuk pengendaraan dalam kota Ini setirnya sangat enteng untuk pengendaraan dalam kota Bahkan setirnya juga bisa diatur berat atau entengnya melalui layar infotainmentnya Dan ini yang saya suka Itu dia radius putarnya Itu bisa sangat kecil untuk ukuran SUV ya Bahkan ini mirip-mirip LCGC nih Radius putarnya Jadi sangat praktis untuk dipakai di perkotaan Bantingannya sendiri Agak Agak keras Tapi sedikit gitu ya Enggak sampai membuat tidak nyaman Tapi kalau memang di jalan dengan ada gelombang gitu ya Ya kita bisa merasakan sedikit Tapi ini normal sebagai sebuah SUV Tapi begitu di tol Nyaman bantingannya Getaran tuh bisa diredap dengan baik Dan handlingnya Ada sedikit body roll Tapi tajam Pengendaliannya Bahkan Kesannya tuh seperti belakang tuh sedikit membantu gitu ya Dia tidak akan sampai melindir Karena dia dilengkapi dengan stability control Tapi Pengendaliannya itu walaupun masih ada body roll Tapi dia cukup Cukup tajam Dan tetap percaya diri membawa mobil ini di kecepatan tinggi Oke Mobil ini memang sangat bertenaga Tapi apakah klaim 7,6 detik untuk 0 Sampai 100 km per jam Bisa terbukti? Ini mobil ini memang terasa sangat responsif ya Dia tuh gak yang langsung instannya tuh yang langsung dilepas DAK gitu ya Tapi ada secara gradual gitu Tapi Ini tetap kenceng sekali Bahkan sesekali tuh Anda bisa merasakan Seperti Roda itu mau spin Tapi dia dilengkapi dengan traction control yang sangat bagus Jadi Dia tidak melambatkan mobil secara drastis Tapi dia tetap berakselerasi tanpa membuat spin berlebih Tapi Klaim 7,6 Itu terus terang klaim yang Sangat berani ya Karena 7 detikan Itu kencang sekali Untuk mobil listrik Di rentang harga ini Oke Hyundai Ioniq 5 Dia bisa di 7 detikan Dia di 7,1an Kira-kira Tapi itu harganya 800 juta rupiah Oke Sekarang kita akan Coba Langsung saja Kita pakai alat tes berbasis GPS AC kita matikan Traction control on saja Ya Traction control on saja Tidak usah dimatikan Kita coba Perlahan Perlahan Begitu di atas 60 Kencang sekali Sudah selesai Wow Ternyata Datanya salah Dari Cherry Cherry bilang 0,100 dalam 7,6 detik Sedangkan kami Di Indonesia Hasil tes kami sendiri 0 sampai 100 km per jam Dalam 6,67 detik Ini Coba ya Saya Video kan 6,67 detik 6,67 detik Nah Tapi itu Masih pakai Traction control on Nah coba Coba sekarang Kalau Traction control Kita off Traction control Tidak bisa off Tapi Stability control Kita bisa off Kalau dipencet lama Oh Tidak bisa Ya oke Jadi ESP nya saja Stability program nya saja Yang off Tapi traction control nya Tidak Kita coba Apa bisa lebih bagus Oke AC sudah mati Sport mode Tidak ada spin Ada spin Wah Di atas 60 Kencang banget Oke Sudah selesai Nah Anda bisa lihat sendiri Berapa 6,64 detik Jadi ya Sama ya Mau pakai ESP apa enggak Dan itu angka yang Luar biasa Menurut saya Jadi Karakternya itu Unik ya Jadi dia tuh Bukanya langsung Dari awal tuh Spin berlebih Apalagi ini Penggerak roda depan Tapi ada Controller unit tuh Yang pintar sekali Mengatur tenaga itu Jadi dari 0 sampai 60 Itu benar-benar Tenaganya secukupnya Karena itu maksimal Yang bisa ditahan oleh ban Setelah 60 km per jam Itu tenaganya langsung Keluar Kencang sekali 6,6 detik Ini mobil Kalau dikasih Penggerak all wheel drive Dengan tenaga yang sama Yakin saya Ini bisa dekat ke 5 detik 0,100 nya Ini kencang sekali Satu yang mengagumkan Dari Omoda E5 Adalah Konsumsi energinya Yang sangat baik Oke Konsumsi energi itu Memang sangat tergantung Dari cara kita Berkendara Cara kita ngegas Cara kita ngeram Tapi kalau kita berkendara Yang baik ya Maksudnya tidak melakukan Akselerasi secara agresif Kemudian Mengurangi pengereman Dengan pedal Dan mengandalkan Regenerative braking Ini mobil bisa Konsumsi listriknya itu 7 sampai 8 km Per KWH Satu KWH Yang harganya Cuma sekitar 1.700 rupiah Itu Bisa menjalankan Mobil 7 sampai 8 km Dan dengan Kapasitas Baterai 61 KWH Kelihatannya Di atas kertas Mobil ini Bisa menempuh Dengan mudah Di atas 400 km Dan dari kami Mengetes ini Dalam jangka waktu lama Kami Dari 100% Sampai 50% Mobil ini bisa Menempuh Di atas 200 km Tergantung Kondisi lalu lintas Tergantung Kondisi jalan Jadi rasanya Klaim 430 km Itu Bisa dicapai Dan itu Jarak yang Cukup jauh Dan Mobil ini Artinya cukup ideal Untuk dibawa keluar kota Apalagi Sudah dilengkapi Dengan fasilitas DC fast charging Jadi bisa memanfaatkan SPKLU Dengan Fast charging Yang ada di Rest area Rest area kita Sama seperti Mobil-mobil listrik Lainnya Omoda E5 Juga dilengkapi Pilihan kekuatan Regenerative braking Tapi sayang Tidak semuanya Nyaman digunakan Ya yang pertama Dia tidak memiliki One pedal mode Jadi tidak ada mode Yang bisa kita Lepas saja Gasnya Dan dia akan Menggunakan Regenerative braking Sampai mobil itu Berhenti Yang mana itu Sebenarnya akan enak sekali Kalau di dalam kota Kondisi stop and go Tapi dia tidak memiliki Mode tersebut Kita hanya bisa memilih Antara low, medium, atau high Regenerative braking Tapi Dari ketiga mode tersebut Hanya yang low Yang enak Dipakai Jadi ketika kita injak Gas Normal Mobil berjalan Ketika kita lepas gas Dia juga Deselerasinya Normal Begitu yang medium Dan high Itu Terasa agak Agak jerki Karena begitu kita Kurangi pedal gas Dia tidak gradual Untuk Mengaktifkan Regenerative braking Tapi langsung Regenerative braking Yang full Sesuai dengan permintaan Kalau medium Dia langsung medium Kalau yang high Dia langsung yang high Jadi ketika kita lepas gas Jadi ada ke depan Ada kayak Melambat langsung Kita gas Dia Akselerasi lagi Kita lepas gas dikit Dia langsung Kedepan lagi Jadi Susah untuk nyetir Dengan smooth Di mode medium Dan high Jadi Akhirnya yang terpakai Cuman yang low Tapi Sebenarnya itu tidak Bermasalah Ke regenerative braking Karena walaupun Kita pakai yang low Dan kita membutuhkan Pengereman lebih Kita injek pedal Itu juga dia tidak langsung Mengaktifkan Rem cakram Di depan belakangnya Tapi lebih Memaksimalkan dulu Regenerative braking Regenerative braking Ditambah secara gradual Baru Kalau melebihi Nilai maksimalnya Baru dia aplikasikan rem Jadi Ya Ada tiga Regenerative braking Setting Tapi Yang useful Cuman Satu Cuman yang low Saja Kalau menurut pengalaman saya Tapi Secara overall Omoda E5 ini Asik dikendarai Semuanya terasa Solid Dan terukur Namun Memang ada beberapa Hal yang Agak mengganggu Dan ini beberapa Di antaranya Di belakang Ini ada Ventilasi AC Yang mana itu bagus Tapi Ventilasi AC nya Cuman satu Jadi Kalau ada dua orang Di belakang Harus rebutan Siapa yang mau Mendapatkan AC Direbut ke kanan Direbut ke kiri Direbut ke kanan Bisa menimbulkan Perpecahan dalam keluarga Kenapa gak dua Kenapa cuman satu Seperti saya tadi Sudah bilang Memang interiornya ini Terlihat keren Dan futuristis Tapi Dengan interior yang Halus Empuk Dan warnanya Cerah seperti ini Ini tidak butuh Waktu lama Membuat interior ini Menjadi terlihat kotor Kalau anda tidak apik Jadi anda harus pastikan Memang ini Terawat dengan baik Dan ini lebih susah Menjaga kebersihannya Menjaga terlihat Tetap bersih Dibandingkan dengan Warna gelap Nah sekarang yang berikutnya Kita sambil jalan Tapi saya minum dulu Aus Segar banget Segar banget Oke Hal yang agak mengganggu Berikutnya adalah Tuas kirinya Jadi Tuas kanan Itu digunakan Sebagai tuas transmisi Yang disetir ini Seperti layaknya Di Mercedes Benz Artinya Semua Fungsi yang tadinya Ada di tuas kanan Itu pindah ke Tuas kiri Artinya tuas kiri ini Untuk Send Dan untuk fungsi Wiper depan Fungsi Wiper belakang Juga disini Dan disini jadi banyak Tombol-tombolnya Yang Untuk pertama kali Anda mungkin kurang terbiasa Dan membutuhkan waktu Untuk Terbiasa dengan Susunan tombol Yang ada di tuas kanan Yang ada di tuas kirinya ini Sedangkan tuas kanannya Relatif sangat Jarang dipakai Kenapa ya harus Niru Mercedes Benz Kenapa enggak Ya bikin tuas pencet aja Dimana Jadi kita bisa Tuas kanan dan kiri itu normal Balance antara Fitur yang bisa diatur Di kiri dan Di kanan Kemudian satu lagi Mobil ini posisi mengemudinya Sebenarnya cukup ergonomis Tapi belum yang Sampai sempurna Posisi duduknya Itu karena Teleskopiknya ini Menurut saya Oke Tapi Kurang panjang sedikit Kalau bisa lebih panjang sedikit Itu akan menguntungkan oleh Untuk orang-orang yang Posturnya di atas 170 cm Tapi di sisi lain Mobil ini juga punya Sejumlah hal menyenangkan Yang pertama Fiturnya benar-benar Lengkap Adasnya luar biasa Lengkapnya Banyak sekali Fitur dari adas ini Yang tidak dimiliki Bahkan oleh mobil premium Sekalipun Kemudian Kamera 360 nya Dipadu dengan memori Untuk memperlihatkan Di bawah mobil Seperti yang tadi Jadi Seolah-olah ini adalah Kamera 540 540 Derajat Dia bisa Melihat Kemudian mobil ini Walaupun dia hanya Two wheel drive Bukan mobil untuk offroad Tapi dia juga dilengkapi Dengan heel Descent control Foc lamp Ada di depan Dan di belakang Serta Ambience light Ini juga banyak Warna yang bisa dipilih Bahkan bisa Disambungkan Ke mode berkendara Bahkan Kita juga bisa Membuat Ambience light ini Dinamis Mengikuti ritme Dari musik yang sedang Kita setel Kemudian satu lagi Kemudian satu lagi Anda bisa mengatur Terang gelapnya Instrumen dan Infotainment system ini Dari Tombol sentuh Yang ada di bagian kanan Dari Instrumen Dan suara Suara peringatan Itu juga bisa Disetel dari Tombol yang ada di kanan Jadi ini Sekarang saya contoh ya Saya akan ngesend Dan ini sendnya keras sekali Saya bisa Keraskan Atau saya bisa Kecilkan Dengan tombol Di instrumen Nih ya Dengar ya Keras sekali Sekarang saya Kecilkan Jadi Jadi Anda bisa Menentukan Level Lampu Bunyi lampu Sen Dan level Dari Bunyi peringatan Itu Sesuai dengan Keinginan Anda Ini di mobil lain Tidak ada Ini adalah mobil listrik Jadi Sudah pasti Dia lebih hening Dibandingkan Mobil bensin Tapi Cherry masih menambah Lagi keheningannya Dengan kaca Double glass Luar biasa Mengingat Harga dari mobil ini Harganya tidak premium Tapi memberikan Fasilitas Atau fitur Yang biasanya Hanya ada di Flagship Dari mobil premium Mobil ini juga Dilengkapi dengan Sistem buka tutup kunci Yang sangat praktis Anda tinggal kantongin saja Dan Anda mendekat ke mobil Dia langsung mengenali Anda mendekat Dan dia langsung Membuka kunci Secara otomatis Anda tidak perlu Menekan tombol Apapun Dan ketika Anda Sudah selesai berkendara Anda tinggal Meninggalkan mobil Tidak perlu Memencet apapun Dan dia akan Mengunci sendiri Kemudian Untuk penumpang Kiri dan kanan Ini kan ada Sunvisor yang Dilengkapi dengan lampu Ya mungkin Kalau Anda punya pasangan Di sebelah Untuk dandan Dan itu Lampunya Keren sekali Melingkar Dan ada On off nya Yang itu Terlihat sangat mahal Kemudian Satu lagi Ketika kita mau Mengaktifkan Fitur semi Autonomous nya Yaitu Adaptive cruise control Yang dipadu dengan Rain following assist Supaya kita Tidak perlu Nginjek Pedal gas rem Dan bisa melepas Stir Itu sangat mudah Tidak perlu Memencet dua Atau tiga tombol Hanya satu tombol Di sebelah kiri Stir Seperti ini Dan Beres Ketika Anda Mau cancel Juga tinggal Pencet satu tombol Saja Atau Anda Injek rem Jadi Sangat Intuitif Dan sangat mudah Untuk Me Aktifkan Fitur semi Autonomous tersebut Secara overall Cherio Moda E5 ini Memiliki rasa Pengendaraan Dan kualitas Yang mencengangkan Ya Mobil ini Memiliki bentuk Yang keren Dan futuristis Dalemnya keren Luarnya keren Kemudian Performa Dari penggeraknya Itu Sangat kuat Kencang Mobil ini Fiturnya juga Sangat lengkap Dan kualitasnya Solid Memang Cherio Moda E5 ini Akan masuk Ke pasar Mobil elektrik Yang sangat Sangat Kompetitif 400-500 Jutaan Harga akan menjadi Kunci kesuksesan Mobil ini Tapi Melihat Kualitasnya Rasanya Ini Sampai rentang Harga 800 Juta Rupiah pun Ini menjadi Salah satu Yang Paling menarik Dan memberikan Yang paling banyak Untuk Konsumennya Cheri Benar-benar Bertransformasi Menjadi Sebuah Merk mobil Yang Layak Mendapatkan Respek Dari kita Follow instagram kami At Autodriver Underscore Main-main ke website kami Di www.autodriver.com Serta Download aplikasi kami Autodriver Di google playstore Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa